Heyo amigus, yuhu, ahai, back lagi bersama kaya Wok di Sans Reaction Oke hai, gimana kabarnya, mantap banget ya kan, ya kan, di pagi yang, gak pagi sih, gue uploadnya pasti sore, jam 6 waktu Indonesia Barat Dan sebelumnya gue mau nanya dulu sama kalian gimana kabarnya, moga sehat terus, yang lagi online ya, online, belajarnya, yang kuliah online, ya kuliah online, nikmatin dulu Memang suasana lagi seperti ini, dan sorry banget gue dari hari Jumat dan Minggu gue gak upload, akhirnya gue ini insya Allah upload di hari Senin Atau hari Selasa, belum tau lah, karena kemarin gue tuh istirahat, dan gue tuh main basket ya, gue baru-baru tinggal disini kan, jadi gue basketan Gitu-gitu dah, olahraga dah, biar kurus ya kan, dan ini video kali ini, kita video Vicky Naki lagi, ada yang satu yang ketinggalan Yang baru di upload juga sama, apa, kayak fanbase-nya gitu lah, ini ada satu, dan ini satu aja dan harus dilihat, kata follower-followernya Vicky di DM gue Dan oke, kita lihat aja langsung, sembari-sembari kita kupas ya, bukan gue menyamakan Vicky Naki gitu, tapi kita kupas beatnya tuh apa sih Kayak gitu loh Oke Kalau ini kan yang kemarin nih Coy Nih, kalau ini kan yang kemarin, ya kan WTW, Vicky juga diundang sama Deddy, dia ngebeatbox juga, gue udah liat Keren banget dah, keren-keren Dan gue, ini udah tanya sama kaba Im ya Vicky tuh memang lagi sibuk di luar sana, jadi lagi banyak kerjaan, jadi memang gak bisa ada waktu untuk collab Kayak gitu, jadi next lah, kita doain aja ya, mudah-mudahan Ewok sama Vicky bisa collab Oke, ini dia video yang terbarunya, dari Vicky Naki juga, ini re-uploader, eh fanbase-nya Nah, ini dia High School Memories Part 3 Jadi, waktu SMA juga High School Memories Part 3 Pertama 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 Oke, 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 oke Eh, ini tuh old school banget sih, jaman-jaman dulu memang ada beat-beat kayak gini kayak Kayak gitu Kita sekali lagi Sekali lagi Terima kasih Oke itu dia pake Yang R nya itu Pake granulizer ya Gue gak bisa Kayak gitu gue gak bisa R nya anjir Pertama itu dia Pake Pake tempo Pake genre ini Progressive Cuman kalo dia Nah Gitu dia Kayak gitu Lebih asik lagi sebenernya Kalo ditambahin pake Karim Shot Jadi kayak Jadi kayak speed up gue loh Kayak gitu Kalo dia gak pake Karim Shot Jadi cuman Gitu Tapi Oke lah Ini coba Pake Throat bass Ya Biar kalian tau nih Yang belum tau beatbox nih ya Yang awam gitu Kalo yang jago sih Udah pasti tau sih Nah ini begini aja Terus udah Gue pake versi gue ya Terus dia Dulu pake gila Oh Oke Itu tadi Itu pake KPK Ya KPK Oke Itu apa ya Cuman dia pake itu ya Granulizer yang tadi gue bilang Gue gak bisa pake R Ini kalo gue bikin versi gue ya Coba Coba Yang penting tadi gue udah kasih tau dulu ke kalian Kalo itu yang awal dia pake temponya Pake tempo progresif Jadi Nah abis itu 8 bar Baru dimasukin pake PFT Baru 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 masuk drop Dubstep Oke Ini versi gue ya Coba Baru masukin pake 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 Let's go Oke Kayak gitu ya kurang lebih Nanti kalian kalau yang masih bingung Kalian boleh tanya sama gue di instagram Di at Ewoki atau di tiktok Boleh at Ewoki juga Kalian cek aja Di deskripsi ada Dan oke Kayak gitu kurang lebih Kita nge-react sambil ke Sambil ke apa ya Mencontohkan dan sharing ya Bukan gue mengibaratkan Vicky Gue tuh lebih jago dari Vicky Enggak Ini karena gue tau efek-efek yang dia punya Jadi gue pake Kasih tau ke kalian Begitu ya Jadi kurang lebih Tadi efeknya ada throat bass Ada kak keluar Ada pft Ada granulizer Ada PKPK PKPK Terus ada Genre dubstep Ada genre Progressive gitu-gitulah Oke kalian yang masih bingung Nanti bisa tanya aja ke gue Dan oke gitu aja Thank you Udah kedukung channel gue Yang baru dateng juga Jangan lupa di subscribe Dan oke NLO signing out Bye Kau temu kita Jangan dilawan Kabur aja Termati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!